Kini mari kita perhatikan Ford Focus Titanium yang kelihatan agak rumit dengan sejumlah aksen di bagian depan kanan. Namun, bodi seluruhnya dirancang dinamis dan terlihat agresif serta menyimpan potensi mengesankan sebagai pendatang baru kelas medium sedan. Lampu utama dengan LED light, aktif grill shutter, fog lamp, bagian samping hingga bagian belakang. Titanium memiliki model yang cukup kuat untuk merebut hati penggemar otomotif di Indonesia, sehingga perlu diperhitungkan sebagai salah satu ancaman di ruang yang juga diperbutkan oleh Toyota Artisan Honda City ini. Dan inilah ruang dalam Titanium yang terkesan mewah untuk segmen di kelasnya. Fitur Park Assist yang membuat parkir paralel di ruang yang terbatas menjadi lebih mudah. Fitur Active Stop City untuk menjaga kewaspadan pengemudi di saat kondisi stop and go yang tinggi, yang umum terjadi di kondisi lalu lintas besar seperti Indonesia. Untuk fitur Sync yang merupakan sebuah pengembangan cerdas Microsoft untuk port, di mana Anda bisa berperan sebagai komandan atau majikan dengan meminta kendaraan menyambung telepon, memutar lagu, menyambung USB, iPod, dan banyak lagi hanya dengan sebuah perintah. Masih ada juga Start Stop Engine. Dan inilah fitur menarik Blind Spot Information System, memberi tanda sebuah lampu kecil yang secara otomatis menyala ketika mendeteksi kendaraan di bagian yang tidak dapat Anda lihat dengan baik. Di bagian mesin, Ford Titanium tersimpan sumber tenaga baru, 4 silinder berkapasitas 2000 cc, mengadopsi teknologi kartu pariabel dan teknologi injeksi BBM langsung, GDI yang diatur sistem komputer. Tenaga maksimal yang dapat dihasilkan diklaim 170 HP pada 6000 RPM, dan torsi maksimalnya adalah 202 Nm. Mesin ini bersinergi dengan sisi transmisi otomatik 6-speed, yang juga menawarkan karakter spot yang lebih agresif. Terima kasih.